Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bonek dan wanita yang selalu setia mendukung tim Persebaya Surabaya Berita kali ini mengenai pemain asing baru tim Persebaya Surabaya Tim Persebaya Surabaya merencanakan akan merekrut 4 pemain asing untuk menghadapi Liga 1 tahun 2021 Satu pemain asing telah hadir di Jakarta Dan pada hari ini tanggal 27 Mei 2021 Pemain asing tersebut sudah tiba di Surabaya Pemain asing tersebut berasal dari Jepang yaitu Taisei Marukawa Taisei Marukawa apabila tes PCR dilakukan hari ini hasil nyatapan masalah Maka dia akan bisa langsung bergabung dengan tim Persebaya Surabaya Taisei Marukawa sebenarnya telah datang pada tanggal 22 Mei 2021 Dia langsung melakukan karantina setiba di kota Jakarta Taisei Marukawa merasa bangga bisa bergabung dengan tim Persebaya Surabaya Persebaya klub besar saya bangga menjadi bagian dari tim ini Ungkap Taisei Marukawa seperti dikutip dari harian disuai Kamis tanggal 27 Mei 2021 Saya sudah tidak sabar segera bergabung Menyapa pelatih dan teman-teman pemain dan tentu saja bonek Taisei Marukawa mulai tahu tentang supporter tim Persebaya bonek Lantaran selama masa karantina itu memanfaatkan waktu Untuk mengetahui lebih banyak tentang tim Persebaya Surabaya Dia mulai rajin membuka akun-akun ofisial tim Persebaya Surabaya Dan tentu saja tentang panatisme bonek dalam mendukung tim Persebaya Surabaya Ia yakin pilihannya bergabung ke tim Persebaya Surabaya tidak salah Saya akan berikan seluruh kemampuan terbaik untuk tim ini Saya ingin menjadi bagian sejarah disini Taisei Marukawa sebenarnya langsung mendapat manfaat ketika memutuskan bergabung dengan tim Persebaya Surabaya Dia panen penggemar di media sosial yang hadir dari akun-akun bonek Saat ini pengikut akun Instagram pribadi Taisei Marukawa menjadi hampir 13 ribu Yang awalnya hanya seribuan Dia mengaku senang tiap hari akun Instagramnya rame dikunjungi oleh supporter tim Persebaya Surabaya Banyak yang menuliskan tidak dalam bahasa Inggris Saya tidak tahu maksudnya Tapi saya merasa itu sebagai dukungan buat saya jelasnya Taisei Marukawa mengaku kagum dengan aksi bonek Menurutnya hal tersebut belum pernah ia dapat di sepanjang karya bola yang dirintis sejak tahun 2015 Mudah-mudahan Taisei Marukawa bisa berprestasi di tim Persebaya Surabaya Dan mudah-mudahan tim Persebaya bisa menjadi juara satu di Liga Indonesia Dan mudah-mudahan tim Persebaya